Berita kriminal hari ini ada wanita yang ditemukan tanpa busana di dekat kuburan oleh tukang becah Berita berikutnya ada Marah karena bayar hutangnya lama, seorang driver ojek online tewas di tangan kerabatnya sendiri Terakhir ada berita tentang DPO pelaku penganiayaan di cafe parti Banjarmasin Serahkan diri ke Polsek Banjarmasin Tengah Seperti biasa, semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story Halo Sobat Vipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date Masih bersama saya Papa Roka, langsung saja kita ke berita pertama Seorang wanita yang menjadi korban ruda paksa ditemukan oleh tukang becah yang sedang melintas Pengang becah tersebut sempat ketakutan Pasalnya saat itu, sang wanita tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa busana juga sedang menangis di dekat kuburan Peristiwa tersebut tersebut terjadi pada 27 Desember lalu Waktu dini hari yang bertempat di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Diketahui wanita tersebut merupakan korban ruda paksa oleh kenalannya di media sosial Sebelumnya korban diajak kenalannya untuk makan bersama Lalu korban pun dijemput di sebuah indekos menggunakan mobil Kemudian mereka nongkrong sambil pesta miras di daerah Todo Buli Hingga setelahnya si korban tadi meminta diantarkan pulang Namun pelaku justru berhenti di sebuah jalan lalu memperkosa korban di dalam mobil tersebut Setelah diruda paksa, korban kemudian kabur menyelamatkan diri dalam kondisi tanpa busana Dalam upaya kaburnya itulah korban akhirnya ditemukan oleh seorang tukang becah Yang akhirnya membawa korban ke rumah saudaranya untuk diberi pakaian Sementara untuk pelaku saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara Ayolah kawan-kawan Saya tuh sebenarnya sudah capek membawakan berita tentang selangkanganmu Tapi ya kalau nggak ada ya saya nggak kerja juga Tapi ya maksudnya Misalnya nih Kenapa sih selalu terurang kasus-kasus kayak berita berikut tadi Kenalan di medsos Diajak jalan Diruda paksa Buat cewek-cewek bisa nggak sih lebih berhati-hati lagi Kalau misalnya berkenalan dengan seseorang di media sosial Buat cowok-cowok juga Bisa nggak jangan memanfaatkan kebaikan orang lain Apalagi sampai di perkosa Dikutip dari Tribun Timur korban ditemukan tanpa busana di Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Pada Senin 27 Desember 2021 dini hari Korban M23 tahun pertama kali ditemukan oleh tukang becak bernama Dain Kasat reskrim Polres Maros AKP Aris Sumarsona matakan Korban baru mengenal pelaku ADR melalui media sosial M kemudian diajak makan bersama pada Minggu 26 Desember 2021 malam Korban pun akhirnya dijemput di sebuah indekos menggunakan mobil Mereka kemudian nongkrong dan pesta minuman keras di daerah Todopuli Setelahnya korban meminta diantarkan pulang Namun pelaku ADR justru berhenti di Jalan Poros Maros di Kabupaten Maros Di sana pelaku justru membelokan mobil dan memperkosa korban Pada saat diruda paksa di dalam mobil tersebut Korban diketahui sempat melakukan perlawanan Setelah diruda paksa di dalam mobil Korban kemudian kabur menyelamatkan diri dengan keadaan tanpa busana Korban lalu ditemukan oleh seorang tukang becak bernama Daing di dekat kuburan Saat pertama kali ditemukan Saksi mengatakan dirinya ketakutan lantaran mengira korban adalah hantu jadi-jadian Namun saat itu korban langsung berteriak meminta pertolongan Daing pun akhirnya membawa perempuan tersebut ke rumah saudaranya dan memberikan pakaian Diketahui saat ini kepolisian sudah menangkap pelaku Pelaku ditangkap saat hendak menuju ke kota Parepare Atas perbuatannya ini pelaku terancam pidana maksimal 15 tahun penjara Berikutnya ada kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang pria yang berprofesi sebagai driver ojek online Korban dibunuh oleh rekannya sendiri pada Senin 27 Desember di kawasan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Diduga pembunuhan tersebut berawal dari hutang sebesar 100 ribu Diketahui juga tersangka memiliki hutang kepada korban Namun saat hendak melunasi hutangnya korban malah marah kepada tersangka Dikarenakan sudah kelamaan baru dibayar Perkelahian pun terjadi hingga tersangka pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam untuk melukai korban Warga yang melihat kejadian tersebut pun berusaha untuk menolong korban Namun sayang nyawanya tidak dapat tertolong Untuk pelaku saat ini sudah diamankan bersama barang bukti Dan masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian Berikut kita lihat berita lengkap Kaset Raskrim Polres Meretro Bekasi AKBP Aris Timang mengatakan Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang Jati Mulia, Tambun Selatan pada Senin 27 Desember 2021 malam Aris mengungkapkan ketika itu tersangka mempunyai hutang kepada korban Namun saat akan membayar justru korban marah kepada tersangka karena membayar dengan lama Dikutip dari tribunjakarta.com dari situ terjadi perkelahian antara tersangka dengan korban Belum puas perkelahian tangan kosong tersangka C rupanya pulang mengambil celurit di rumah Korban mengalami luka sabetan celurit di bagian badan Warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha menolong Namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan lantaran kehilangan banyak darah Sementara untuk tersangka ia sempat kabur seusai peristiwa pembacokan Pihak kepolisian telah berhasil mengamankan tersangka utama berinisial C Serta satu tersangka lagi yang membantu menghantarnya saat mengambil celurit Satu pria yang diduga terlibat dalam perkelahian berdarah di Cafe Pondok Pada minggu 26 Desember dini hari silam akhirnya menyerahkan diri Ia adalah W, 25 tahun terduga pelaku pada kasus penganiayaan pemuda asal Mantuil MP 17 tahun Yang mengalami 4 mata luka di sekujur tubuhnya Hal ini dituturkan oleh Kapolsek Banjarmasintengah Kompol Susilo Melalui unit kaset reskrim Ibtu I Gusti Ngurah Utama Putra pada Kamis siang Untuk peran dari W pihaknya saat ini belum bisa memastikan seperti apa keterlibatannya lantaran masih diperiksa penyidik Karena berdasarkan keterangan saksi pada malam itu sosok W turut terlihat bersama dengan para terduga pelaku lainnya Yakni MR 16 tahun, MS 22 tahun, MRA 17 tahun dan seorang saksi yakni MA 16 tahun pada malam kejadian Sebelumnya tim gabungan berhasil mengamankan keempatnya di kediamannya masing-masing di kawasan Jalan Queen Selatan Banjarmasin Barat pada Senin 27 Desember malam Dari hasil pemeriksaan tersebut muncul fakta-fakta baru bagi korban dan juga pelaku Sehubungan di malam tersebut ada dua kasus berbeda dan ada dua korban yang berbeda pula Maka pasalnya mengancam terduga pelaku pun ini tidak sama MS terancam pasal 80 ayat 2 undang-undang KUHP nomor 35 Tentang pelindungan anak lantaran menusuk korbannya MR yang berusia 17 tahun warga Jalan Tembus Mantuil Tepatnya di MES PT Buwana 5 sejurus Kelurahan Kelayan Selatan Banjarmasin Selatan Sedangkan satu terduga lainnya rekan MS yakni MRA kemungkinan akan diversi Karena statusnya yang masih di bawah umur Berbeda dengan MR, pelaku tunggal lainnya yang berurusan dengan korbannya yang bernama Sugiono berumur 31 tahun warga Jalan Hakai Sen Alalak Utara Terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Dikarenakan Sugiono mendapatkan satu mata luka tusukan akibat cekcok dengan pelaku MR Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, Bipos Online, dan Instagram at BanjarmasinPos Seperti biasa saya pamit mundur diri, mohon maaf apabila ada salah kata Sampai bertemu di video berikutnya tetap di Crime Story Keren transisinya, iya kan? Keren kan Sampai bertemu di video berikutnya